Marsikal TNI Fajar Prasetyo dilantik sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Beliau menjabat sebagai kasau ke-23, menggantikan Marsikal Yuyu Sutisna yang memasuki masa pensiun pada bulan Juni tahun 2020. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Udara, Fajar Prasetyo menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkongap Wilhan II, pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Lalu siapa sebenarnya Fajar Prasetyo? Berikut ini ulasannya. Marsikal TNI Fajar Prasetyo, SE, MPP, diketahui lahir di Jakarta pada tanggal 9 April tahun 1966, sehingga saat ini usianya telah menginjak 56 tahun. Beliau memiliki seorang istri bernama Ardia Garini. Fajar Prasetyo tercatat pernah bersekolah di SMA Negeri Tiga Teladan, Jakarta. Fajar Prasetyo merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara, AAU, dengan pangkat Letnan II pada bulan September tahun 1988. Setelah itu, beliau mengikuti pendidikan penerbang, sekolah penerbang, sekbang, dan diwisuda, wingday, sebagai penerbang pada tahun 1989. Beliau mengawali karir di dunia militer dengan menjadi penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk, dengan callsign Bobjet. Beliau bertugas sebagai penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk di skuadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin, pada tahun 1990 sampai tahun 1995. Kemudian sejak tahun 1995, Fajar Prasetyo ditugaskan menjadi perwira penerbang, menerbangkan pesawat VIP jenis B-737 dan F-28 di skuadron udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai kasuk silat-silat di Sob Skadut 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Instruktur PENBIS Kadik 101 Lanut Adi Sucipto, Wadenyen 3 Resimen Chandra di Muka Akmil, dan Skadut 17 Lanut Halim Perdana Kusuma, Kasuk Disar, Val Dislambang Jau, serta pernah menjadi atas sepertahanan udara di Malaysia. Pada tahun 2013, Fajar Prasetyo menjabat sebagai Danwing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, kemudian menjadi Paban 6, Bin Prof. Sobsau. Pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Latihan, Dirdiklat. Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara, Kodiklat Au. Kemudian menjabat sebagai Dan Lanut Halim Perdana Kusuma, pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Pangko Opso 2, pada tahun 2018. Dan menjabat sebagai Pangko Opso 1, pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020, Fajar Prasetyo menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, alias Pangkong Apwilhan 2. Selanjutnya, menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara, KSAU ke-23. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Terima kasih. Kepala Staff TNI Angkatan Udara, 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 Kepala Staff TNI Angkatan Udara,